Pemirsa pasca penyerangan Mapores Jeneponto, Sulawesi Selatan, Pangdam 14 Hasanuddin dan Polda Sulawesi Selatan langsung bergerak cepat, mendinginkan suasana dan lakukan penyelidikan. Kedua belah pihak berjanji melakukan penyelidikan serta menindak oknum yang terlibat dalam kasus penyerangan tersebut. Pasca penyerangan Mapores Jeneponto di Jalan Sultan Hasanuddin, Telurahan Amproangkota, Kecamatan Binamu, Sulawesi Selatan, Pangdam 14 Hasanuddin bersama Polda Sulawesi Selatan melakukan konferensi pers pada kamis tadi malam. Dalam keterangan persnya, Panglima Komando Daerah Militer 14 Hasanuddin, Majen, Toto Imam Santoso membanta penyerangan yang terjadi di Markas Polda Sulawesi Selatan dilakukan oleh TNI, melainkan dilakukan oleh sepampok orang tadi kenal. Pertama, Polda Sulawesi Selatan yang terjadi di Markas Polda Sulawesi Selatan yang terjadi di Markas Polda Sulawesi Selatan. Sementara itu, Pak Polda Sulawesi Selatan mengatakan bahwa proyektif peluru yang mengenai TNI memulai saat penyerangan hingga saat belum ditemukan. Pertama, Polda Sulawesi Selatan yang terjadi di Markas 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 Polda Sulawesi Sel Kapolda mengimbau ujarannya umumnya reaktif dan tetap melayani masyarakat seperti biasa dan profesional. Sebelumnya, Mapolres Jeneponto di Jeneponto, Sulawesi Selatan diserang sejumlah orang tak dikenal. Beberapa fasilitas rusak dan satu orang polisi terluka. Dalam video amatir yang tersebar di media sosial, tampak sekelompok orang tak dikenal atau OTK melakukan penyerangan terhadap markas Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kejadian berlangsung pada Kamis Timi Hari atau sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian tengah. Para pelaku melempari kantor Polres Jeneponto dengan batu. Akibat penyerangan itu, sejumlah kaca pada ruangan perupang Polres Jeneponto pecah. Bahkan sejumlah kaca jendela Masjid Asyurti yang berada di dalam lingkungan Mapolres juga pecah akibat leparan batu. Dalam peristiwa itu dikabarkan satu orang anggota reskrim Polres Jeneponto, bernama Bribka Musmulyadi terluka, diduga mengalami luka tembak di perut hingga harus dilerikan ke rumah sakit. Nanti ini masih dikabarkan semua ya, perkaranya apa yang ada kejadian ini, nanti dari kode juga akan turun. Itu dulu sementara ya, jadi mau waktunya. Untuk kondisi terkini kemana yang tonton? Insya Allah baik-baik, mohon duanya. Hingga kini petugas masih berjaga dan melakukan penyelidikan. Petugas juga memasang garis polisi pada bangunan yang rusak. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, Ayus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, petugas gabungan Direkturat Reserse Kriminal Umum Polis Sumatera Utara, olah dan buat sketsa tempat kejadian perkara, penganiayan oleh anak AKBP Akhiruddin Hasibuan terhadap korban Ken Admiral. Polisi juga mencari barang bukti berupa rekaman CCTV yang disebut telah dirusak beberapa bulan lalu sebelum kejadian. Usai melakukan penggeledahan selama dua jam di rumah pribadi AKBP Akhiruddin Hasibuan, di Jalan Guru Sinumba, Medan Helvesia, Sumatera Utara. Polisi juga melakukan pembuatan sketsa di lokasi penganiayaan. Sejumlah lokasi yang merupakan tempat kejadian perkara saat anak AKBP Akhiruddin Hasibuan, yaitu Aditya, penganiaya korban Ken Admiral, kini telah ditandai oleh tim Inafis Polwestables, Medan. Sejumlah barang bukti berupa rekaman CCTV telah diamankan polisi. Namun, polisi hanya menemukan dekoder CCTV. Saat diperiksa, penghuni rumah mengaku CCTV sudah rusak beberapa bulan lalu sebelum kejadian penganiayaan. Tim Inafis juga akan melakukan pengecekan uji secara laboratorium forensik. CCTV daripada rumah AKBP Akhiruddin Hasibuan, dan saat ini kita hanya temukan receiver ataupun dekoder dari CCTV. Tetapi menurut keterangan daripada pemilik rumah, dekoder tersebut sudah lama mati. Tetapi akan kita cek uji secara laboratorium forensik. Akibat peristiwa ini, PPATK juga telah memblokir dua rekening AKBP Akhiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. PPATK menemukan transaksi janggal dengan nominal puluhan miliar rupiah. Harta kekayaan perwira menengah Polri itu menjadi sorotan. Meski di dalam rekeningnya AKBP Akhiruddin hanya memiliki harta senilai sekitar 467 juta rupiah. Namun terdapat banyak kejanggalan karena Akhiruddin kerap pamer kendaraan mewah. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, AINews, Pelaporkan. Pemirsa kepolisian mendalami keperadaan dugaan gudang solar AKBP Akhiruddin Hasibuan. Dugaan gudang solar itu menjadi sorotan setelah kasus penganyayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan. Anda kandungnya yang viral di media sosial. Subdit Tipiter di Treskrimsus, Polda, Sumatera Utara bersama dengan Pertamina Regional Sumbagut menggeledah gudang solar yang diduga milik AKBP Akhiruddin Hasibuan di Jalan Guru Sinumbame dan Sumatera Utara, Kami Siang. Petugas gabungan menemukan puluhan tempat penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar. Bahkan sejumlah tangki berukuran besar yang diperkirakan dapat menampung ribuan liter BBM ini juga dimodifikasi dengan mesin kompresor, serta satu unit mobil box yang sudah dimodifikasi. Sementara Humas Pertamina Regional Sumbagut, August Satria, mengatakan pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian. Jadi kami di sini untuk mendampingi, untuk ngecek lokasi di sini. Temuannya gimana, Bang? Ya, temuannya sudah. Bang-bang lihat kan, ada beberapa tanki dan lainnya. Itu aja. Baru ngelihat tanki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambangnya itu, Bang ya? Ya, kalau lambangnya itu kan bisa di mana aja gitu ya. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina. Di Krimsus, melakukan penggeledahan di lokasi yang berdasarkan informasi itu terdapat gudang yang di dalamnya berisi tanki-tanki yang BBM. AKBP Akhiruddin Hasibuan diketahui kerap tampil bergaya hidup mewah dengan memamerkan Harley Davidson hingga Rubicon. Yang menjadi sorotan adalah apa yang dipamerkan ayah Aditya Hasibuan itu tak sesuai dengan jumlah kekayaannya yang dilaporkan dalam LHKPN. Tercatat AKBP Akhiruddin Hasibuan hanya memiliki harta kekayaan sebesar 467.548.644 rupiah yang dilaporkan terakhir kali pada tahun 2021. Harta itu terdiri dari tanah seluas 566 meter persegi, senilai 46.330.000 rupiah, mobil seharga 370 juta rupiah, dan harta bergerak lainnya senilai 51.218.644 rupiah. Kini AKBP Akhiruddin Hasibuan telah dicopot dari jabatannya sebagai kabak bin opsnal di DIT Narkoba, Polda, Sumatera Utara karena melanggar kode etik. Bahkan dia terancam di demosi hingga ditempatkan di tempat khusus. Tim Liputan AINews melaporkan. Pemirsa kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Putra. Aditya Putra dari AKBP Akhiruddin Hasibuan berbuntut panjang. Kini diduga AKBP Akhiruddin Hasibuan terlibat dalam penimbunan solar ilegal. Untuk mengetahui informasi terkini situasi di rumah keluarga AKBP Akhiruddin Hasibuan, kita simak laporan rekan kami, Rudi Rafael. Hari ini saya berada di seputaran kediaman rumah AKBP Akhiruddin Hasibuan. Dan di lokasi inilah pemirsa, tepatnya di jalan Guru Sinemba, Medan Sumatera Utara. Di depan rumah inilah sang anak, yaitu anak dari AKBP Akhiruddin, melakukan tindakan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa, yaitu Ken Admiral, yang terjadi pada 22 Desember 2022 lalu. Dan terkuak pada April ini. Dan keduanya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan. Dan AKBP AH dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Ops Direkturat Narkoba Polda Sumut setelah diduga membiarkan sang anak melakukan penganiayaan terhadap korban di depan rumahnya sendiri. Dan menurut informasi yang kami peroleh pemirsa, Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Sumut bersama dengan Pertamina Regional Sumbagut, melakukan pengledahan gudang solar yang diduga milik AKBP Akhiruddin Hasibuan. Tepatnya di lokasi Jalan Guru Sinemba, Medan Sumatera Utara, yang berjarak dari rumah kediaman AH kurang lebih 80 hingga 100 meter dari rumah menuju ke gudang solar tersebut. Ya pemirsa saat ini saya sudah berada di depan gudang solar yang telah diberikan garis polisi oleh petugas. Dan tentunya ini sejumlah tangki ini berukuran besar yang diperkirkan dapat menampung ribuan liter BBM ini juga katanya sudah dimodifikasi dengan mesin kompresor, serta juga satu unit mobil box yang sudah dimodifikasi tentunya pemirsa dan juga pram dan bernat. Dan Humas Pertamina Regional Sumbagut Agus Satria juga mengatakan hasil penyelidikan polisi apakah ini mengarah kepada tindakan penimbunan. Nah seperti itu. Nah sementara Kabit Humas Polda Sumatra Utara, Kombes Pol Hadiwayudi membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut. Di lokasi ini sejumlah barang bukti pun diamankan untuk dilakukan pemeriksaan untuk lebih lanjut dan gudang solar ini sudah diberikan garis polisi seperti yang Anda lihat saat ini. Ya itu tadi informasi dari kami tentang gudang solar yang diduga yang menjadi usaha dari AKBP Akhirudin. Pemirsa Stasiun Senen masih dipadati pembudik yang akan kembali ke Ibu Kota. Simak informasinya usai jeda berikut tetaplah di I News Siang. Terima kasih telah menonton!